Rencana beroperasinya Hanggar Lion Air di Bandara Internasional Hang Nadiem berdampak positif bagi penyerapan tenaga kerja baru di Kota Batam. Karena dalam mendukung operasional Hanggar Lion Air membutuhkan sekitar 4.200 tenaga kerja. Heavy Maintenance Manager Lion Air Ronnie Rozano Rabu kemarin mengatakan untuk membangun 4 hanggar tahap pertama Lion Air membutuhkan sekitar 1.200 tenaga kerja dengan bidang pekerjaan mulai dari mekanik, engineer, repair, staff dan lainnya dengan persyaratan mulai dari lulusan SMA sederajat hingga sarjana. Menurut Ronnie tenaga kerja baru yang memenuhi syarat dan masuk Lion Air akan mendapatkan pelatihan-pelatihan di bidangnya. Lion Air akan konsisten untuk mengutamakan tenaga kerja Indonesia dibanding tenaga kerja asing. Kita lihat itu lebih banyak membangsannya sendiri dan kita alhamdulillah sampai saat ini tidak ada gula SMA sekali. Jadi yang mulai dari engineering system itu, macam-macam, ada anak ITB di situ, ITS, semua di situ untuk engineering. Terus di lapangan ada yang lulusan Curug, ada yang lulusan itu, semua ada. Terus saya, jujur, saya punya asisten manajer. Itu cuma lulusan STM. Ronnie menambahkan saat ini Lion Air sudah mengirimkan sejumlah insinyur untuk belajar di perusahaan Boeing di luar negeri. Nikola Samunmama, STV Batam, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!